Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan polisi mewarnai penyergapan seorang pelaku jambret di kota Semarang, Jawa Tengah. Bersama seorang rekannya, pelaku kejahatan jalanan tersebut sudah 38 kali melancarkan aksinya dan kerap berpindah lokasi. Tim Resma Polistabes Semarang terlibat aksi kejar-kejaran dengan baga suara Harissa Putra, pelaku jambret di jalan Citarum, kota Semarang. Meski sudah diberikan tembakan peringatan, pemuda 21 tahun ini justru tancap gas menghindari kejaran polisi. Namun pelarian pelaku jambret ini berakhir setelah polisi menghadang dan menabrak pelaku di perempatan jalan Stadion Semarang. Saat pelaku diminta menunjukkan keberadaan Ogi Kristantor, rekannya, kedua pelaku berusaha kabur hingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Diketahui, kedua pelaku kejahatan jalanan ini sudah beraksi di 38 TKP dan kerap berpindah lokasi. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi menyita dua dompet dan empat telepon seluler hasil kejahatan. Tersangka ini berpindah-pindah jadi dia mobile. Melihat mana yang kira-kira lemah perempuan atau mungkin laki-laki atau mungkin yang bersangkutan melihat bahwa korban itu mungkin sedang menelpon. Atas perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Terima kasih.